Pertama yang paling mudianya. Pria 20 tahun ini dihakimi warga kampung pasir Dengkeng, desa Cisaran di Ciancur, Jawa Barat. Pelaku mengakui perbuatannya yang dilakukan bersama dua temannya yang hingga saat ini belum tertangkap. Warga yang emosi terus mengerubuti pelaku yang akan dilaporkan ke proses warung kondak. Pertama tersebut terjadi saat ketiga pelaku memancing di Kali. Ketika melihat korban, para pelaku membujuk bocah lima tahun tersebut untuk ikut ke kebun dan mencari burung. Saat itulah ketiga tersangka tega mencabuli korban. Korban yang trauma dan menangis membuat orang tuanya curiga. Hingga akhirnya terbongkar peristiwa anak asing di alami anak pelakinya. Setelah dibawa ke tempat sepi, dilakukanlah perbuatan cabul kepada korban. Kemudian setelah dilakukan itu, korban pulang dan dia menangis. Kemudian memberitahukan kepada keluarganya. Sehingga setelah itu langsung dari keluarga korban mendatangi tempat tersebut dan mengamankan yang ditugas sebagai pelaku. Dalam penyelidikan, pelaku mengakui telah melakukan perbuatan becatnya sebanyak tiga kali. Sementara itu kedua teman pelaku juga masih diburu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Janjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, AN News, melaporkannya.